Halo teman-teman, saya Oni, dan selamat datang di Apsa Project Oke, hari ini kita bakal membahas kamera cuci film X-T10 Jadi, kamera ini rilis tahun 2015 Sedikit cerita, saya beli kamera ini tahun 2018 Ketika itu, gempuran kamera mirrorless sedang hangat-hangatnya nih Kamera mirrorless sedang banyak banget di pasaran Yang pertama, bukan pertama sih Salah satu yang rame banget di pasaran yaitu cuci film Jadi, ketika tahun itu saya memutuskan membeli kamera ini Setelah sebelumnya, saya sempat memakai DSLR Yaitu kamera Nikon Saya bukan fanatik salah satu brand ya Jadi, nanti di video ini kita tidak membanding-bandingkan atau tidak compare Salah satu brand Kita bahas kamera ini aja Dan, saya adalah sebagai penggunanya Jadi, nanti penjelasannya adalah sebagai perspektif saya sebagai user cuci X-T10 Oke, langsung aja Pertama, kita bahas spek dulu Spek, teman-teman bisa googling Bisa googling, bisa cari speknya Tapi yang digarisbawahi adalah tadi Kamera rilis tahun 2015 Jadi, untuk tahun ini Kamera ini sudah berusia 8 tahun Masih worth it gak sih? Masih worth it gak untuk wedding di tahun 2023 ini? Pertama Kita bahas dulu Alasan kenapa Saya pribadi memilih Fuji untuk kamera saya Dalam pemotretan wedding, pre-wedding, atau apapun itu Oke, yang pertama Kita bahas keunggulannya dulu Menurut saya Menurut saya Keunggulan si Fujifilm X-T10 ini Bukan hanya X-T10 sih Tata-tata kamera Fujifilm Roller Itu ukurannya Ukurannya yang compact Ukurannya yang kecil Bagi tim fotografer mager Nih, bagi yang tim fotografer mager Malas bawa alat berat Malas bawa gear yang berat-berat Ini sangat cocok untuk kalian Karena ukurannya yang kecil Ukurannya yang compact Dia pas banget Wedding bisa Jalan-jalan bisa Multifungsi lah menurut saya Keunggulan kedua Menurut saya Yaitu Dari segi warna Bagi teman-teman yang belum tahu Di kamera Fujifilm itu ada Yang namanya film simulation Itu Film simulation itu berdasarkan dari Kamera analog Fuji yang dulu-dulu Dalam arti gini Film simulation itu diadaptasi dari Film-film analog Jadi film analognya Ada yang jenisnya Bermacam-macam itu Dan diadaptasi ke dalam digital Muncullah film simulation Fujifilm Maaf nanti kalau ada Salah-salah bisa Dikoreksi di kolom komentar Jadi warna yang dihasilkan oleh Fujifilm Itu sangat membantu saya dalam Produksi sebuah foto Jadi saya pengen membuat warna apapun Itu tinggal Otak hati atau tinggal memilih film Similson Apabila kurang Gimana kurang gimana Pengen buat warna yang gimana Itu tinggal cari aja Kita setting Kita kombinasikan antara film simulation Sama weight balance Nanti akan muncul warna-warna yang bisa dibilang Entah itu warna sinematik Atau warna analog lah Atau warna apapun istilah fotografer sekarang Warna-warna kekinian lah Bisa dibilang Bisa sangat membantu Dan Laginya Keunggulan yang ketiga Dari Segi Harga Tahun 2018 Ketika Saya membeli kamera ini Second Secondnya Body plus Lensakit Ketika itu Dibanderol Sekitar 8 juta Ketika itu Dibanderol sekitar 8 juta Entah sekarang Secondnya mungkin Sudah sampai di bawah 5 juta Karena sudah 8 tahun Dan Dari segi harga Semua kamera Fuji Menurut saya Sangat terjangkau Jadi Untuk Wedding Atau Apapun Project Project Fotografi Videografi Kamera Fuji Sangatlah terjangkau Dalam segi harga Dalam segi hasil Dalam segi ukuran Nah Sekarang Kita Membahas Kekurangannya Kita Membahas Kekurangan Kamera Fujifilm X-ray 10 Ini menurut saya Perkati ya Ini menurut saya Perkati Yang Pertama Kekurangannya Yaitu Sama Seperti kamera Kamera mirrorless Yang lain Kamera Fujifilm Memiliki kekurangan Yaitu Di Tracking Fokusnya Tracking Fokus Dia Agak lambat Bisa dibilang Semua kamera mirrorless Trackingnya Agak lambat Dibandingkan Dengan kamera SLR Itu semua juga Mengakui Tapi kamera yang baru-baru Mungkin sudah ada Ada perbaikan-perbaikan Di tracking fokus Autofokusnya Tapi untuk kamera ini Saya rasa Untuk fokusnya Masih Ya agak lambat Nanti kita akan bahas Tipsnya Atau triknya Cara Gimana sih Cara mengakali Fokus yang lambat Biar kita Tidak Ketinggalan Momen Karena Saya sendiri Saya pribadi Ketika Di dunia Wedding Momen adalah Hal yang sangat Penting Ketinggalan Momen Sepersekian Detik aja Itu Sudah Berbeda Momennya Jadi Kecepatan Fokus Kecepatan Insting Kita dalam Membaca Situasi Lokasi Pengambilan Gambar Komposisi Itu Sangat Menentukan Hasil Kita Dalam Sebuah Wedding Selanjutnya Nomor 2 Menurut saya Kekurangannya Yaitu Di Batray Menurut saya Di Batray Kenapa Saya bilang Di Batray Wajarnya Gini Ketika Saya Berangkat Wedding Full Day Full Day Minimal Saya Membawa Baterai Dua Dua Baterai Untuk Satu Job Wedding Full Day Nah Itu Kenapa Saya bilang Boros Karena Pada Umumnya Sebuah Kamera SLR Bisa Cuma Habis Satu Untuk Foto Dalam Catatan Untuk Foto Kalau Untuk Video Beda Lagi Pembahasan Saya Untuk Foto SLR Biasanya DSLR Saya Biasanya Menggunakan Cukuplah Satu Baterai Dan Kamera Foto Film Ini Saya Minimal Bawa Dua Dan Kadang Bisa Tiga Tergantung Tergantung Momen Tergantung Acaranya Selama Durasi Penggunaannya Nah Jadi Menurut Saya Baterai Termasuk Boros Dan Kekurangan Ketiga Kekurangan Ketiga Yaitu Di Harga Lensa Kenapa Saya Bilang Di Harga Lensa Tadi Sudah Saya Debutkan Harga Dari Si Fujifilm X10 Ini Harga Yang Terjangkau Sekitar 8 Juta Tapi Ketika Bodinya Harga Terjangkau Kita Pengen Hasil Yang Gini Katakanlah Bodinya Bodi Kamera Ini Adalah Bisa Dibilang Midring Enggak Enggak Terlalu Murah Enggak Terlalu Mahal Enggak Terlalu Jelek Enggak Terlalu Bagus Kita Pengen Hasil Maksimal Sotomatis Kita Harganya Senilai Dengan Kameranya Nah Disini Saya Menggunakan Fuji Fujinon 35mm R1 4 Dia Harga Lensa 35 ini Berkisar Sekitar 5 juta Dan dia Hampir Menyentuh Harga Bodi Belum Lensa Lensa Lain Yang Harganya Juga Bisa Dibilang Di Atas Ini Di Atas 35mm Ini Nah Itu Salah Satu Kekurangannya Kita Pengen Menggunakan Lensa Yang Bagus Harganya Juga Bagus Walaupun Harga Bodinya Murah Nah Itu Satu Lagi Satu Lagi Yaitu Di Tahun 2023 Ini Kamera Ini Sudah Terbilang Tua Ini Saja Bisa Dibilang Kamera Ini Sudah Banyak Errornya Sudah Sudah Banyak Kendala Yang Saya Hadapi Dalam Menggunakan Kamera Ini Karena Kamera 8 Tahun Untuk Kelas Mirrorless Dengan Bodi Yang Kecil Dia Sudah Sudah Bisa Dibilang Sudah Lelah Tapi Di Tahun 2023 Ini Kelebihannya Adalah Untuk Kamera Sekelas Itu Sekelas Tahun Segitu 2015 Dan Dia Masih Bertahan Masih Bisa Mengikuti Trend Foto Sekarang Menurutku Itu Adalah Kelebihan Yang Sangat Besar Jadi Saya Bisa Bilang Kamera Ini Oke Oke Jadi Kesimpulannya Dari Yang Kita Bahas Dari Dari Awal Tentang Spek Kamera Alasan Keunggulan Kekurangan Kita Dapat Menarik Kesimpulan Ini Menurut Saya Ini Menurut Opini Saya Jadi Bagi Teman Teman Yang Pengguna Brand Lain Atau Pengguna Fuji Yang Tahun Lebih Mudah Bisa Nanti Kasih Opinin Di Bawah Dan Ini Menurut Saya Gini Dari Keunggulannya Tadi Ada Pepatah Mengatakan Gini Nah Ada Pepatah Mengatakan Gini Bukan Pepatah Anak 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 Tomper Anak ML Yang Biasa Main ML Pasti Paham Ado Mechanic Boss Nah Itu Jadi Bukan Tergantung Gear Bukan Tergantung Gear Kalau Anak ML Bukan Masalah Hero Tergantung Mekanik Kalau Istilah Luar Negeri Apa Itu Yang Main Behind The Gun Nah Mungkin Perbedaannya Gini Kalau Istilah Main Behind The Gun Sama Sama Sebuah Senjata Nih Sama Sama Kita Pengen Mengenai Satu Objek Nih Mungkin Kalau Kalau Kita Menggunakan Pistol Yang Kecil Kita Lebih Banyak Effort Untuk Ngenain Objek Kalau Misal Kita Menggunakan Snapan Laras Panjang Sniper Kita Akan Lebih Mudah Ngenain Objek Mungkin Lebih Kesitu Walaupun Sama Sama Main Behind The Gun Tapi Effort Yang Diperlukan Untuk Ngenain Objek Itu Mungkin Yang Berbeda Kalau Saya Sendiri Menggunakan Kamera Ini Di Tahun 2023 Mungkin Effort Yang Saya Keluarkan Akan Lebih Daripada Mungkin Saya Menggunakan X-T4 X-T5 Atau X-H2 Atau Apapun Yang Keluaran Terbaru Terbaru Effort Saya Lebih Banyak Menggunakan Kamera Ini Akan Tetapi Menurut Saya Masih Buat Karena Kembali Kembali Lagi Ke Orangnya Saya Adalah Salah Satu Fotografer Fuji Yang Lebih Suka Style Street Fotografi Di Dalam Wedding Mungkin Salah Satu Panutan Saya Adalah Govinda Rumi Max Willi Itu Bisa Dilihat Konten-konten Govinda Rumi Lebih Ke Pre Wedding Ide-idenya Yang Out of The Box Max Willi Menerapkan Foto Jurnalis Dan Street Fotografi Di Dalam Wedding Dua Ini Mungkin Salah Satu Panutan Saya Dalam Menerapkan Fotografi Di Dunia Wedding Dan Oleh Karena Itu Ketika Saya Menggunakan Fuji Dengan Ukuran Yang Compact Dengan Style Yang Saya Gunakan Fotografi Street Itu Saya Effort Effort Lebih Ringan Karena Saya Bukan Fotografer Yang Harus Gini Harus Gini Harus Gini Saya Lebih Mengikuti Arus Dalam Sebuah Acara Itu Jadi Worth it Gak worth it Kamera XT10 Ini Kalau Teman Teman Bagi Yang Pecinta Street Fotografi Atau Fotografi Yang Suka Warna Warna Yang Suka Suka Warna Warna Yang Sinematik Warna Warna Yang Dark Mungkin XT10 Worth it Di Tahun 2023 Jadi Worth it Gak worth it Itu Kalian Yang Menentukan Kalian Yang Bisa Menilai Kamera Ini Masih Worth it Atau Enggak Kalau Kalian Pengen Lihat Hasil XT10 Di Tahun 2022 Karena Ini Masih Awal Tahun 2023 Kemarin Yang Baru Baru Kalian Bisa Menilai Ini Worth it Atau Enggak Sampai Tepat Tepat Hati Semua Semua Tadi yang saya omongin itu adalah berdasarkan opini saya, jadi gak usah baper gak usah baper gak usah baper, aman, enjoy ya, jadi kalau kalian misal mempunyai opini lain silahkan ditulis di kolom komentar kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa subscribe Apsa Project sampai jumpa di video selanjutnya salam Apsa Project selamat menikmati